Nasib apes menimpa Ah, 11, santri yang jadi korban begal di Jalan Herkules, Kompleks Melonggrin, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa, 28 Maret 2023, pada saat kejadian, Ah sedang berangak mengaji di Diniah Takmiliah, DT, Nurul Iman. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 4.30 WIB tersebut menyebabkan santri laki-laki yang baru duduk di kelas 5 SD itu mengalami luka dan harus kehilangan sebuah ponsel akibat dirampas pelaku. Saat itu, kata Dewi, anaknya sudah memiliki failing bahwa kedua pria tersebut akan berbuat jahat, tetapi korban tidak sampai berlari atau balik lagi ke rumah untuk menyelamatkan diri, anak saya cerita sudah ada failing mau diapa-apain sama dua orang itu. Di situ anak saya sudah ketakutan, tapi kalau balik lagi takutnya dicegat dan kejar, jadi dia itu terus jalan, kata Dewi. Setelah tiba di gerbang masuk kompleks melonggerin, kata dia, dua orang laki-laki itu langsung mendekat dan dipepet, lalu para pelaku tersebut meminta korban untuk berhenti, di situ tiba-tiba anak saya dicekik oleh pelaku, baru digeledah dicari HP-nya. Anak saya juga diancam oleh pelaku sambil mengeluarkan senjata tajam. Ucapnya, setelah itu, kata dia, kedua pelaku langsung kabur dan meninggalkan korban dalam keadaan berlumuran darah dengan kondisi tangan kanan terluka akibat sabetan senjata tajam. Tiga. Tak sadar sudah berlumur darah, Dewi mengatakan, sesaat setelah pemegalan tersebut, anaknya tak menyadari bahwa dia sudah dibacok pelaku meski bajunya sudah berlumuran darah dan kondisinya pun sobek, terus ada belas tusukan juga di punggungnya, tapi kata polis itu cuma pakai ujung celurit. Setelah kejadian itu, dia lari-lari ke rumah sambil teriak-teriak mamah tolong, pujar Dewi. Saat itu Dewi pun merasa kaget karena anaknya sudah dalam kondisi terluka pada bagian tangan dan dia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat agar segera mendapat penanganan medis. Setelah ditanya ternyata dia bilang dibegal. Saya juga sudah laporan ke polisi dan mudah-mudahan pelakunya bisa segera ditangkap, katanya. Empat pelaku diburu polisi, Kasih Humas Polres Cimahi, AKP Hendra Soleh Hidayat mengatakan, untuk memburu begal tersebut saat ini anggota Polsek Cimahi Selatan dan Satres Krim Polres Cimahi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Untuk saksi masih diperiksa oleh anggota Satres Krim, sedangkan korbannya merupakan anak-anak. Intinya, kasus ini masih dilakukan pendalaman, ujarnya saat ditemui di Mapolres Cimahi, Rabu, 29 Maret 2023, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kata Hendra, barang berharga yang dirampas oleh dua begal dari seorang santri tersebut hanya ponsel saja, tetapi dia mengalami luka sabetan senjata tajam pada tangannya. Kami sudah menerima laporan terkait kejadian ini, untuk TKP-nya benar di Kompleks Melonggrin, kata Hendra. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!